Femz, di luar karirnya sebagai penyidang di tanah air, Via Valen ini dia suka sesuatu yang bisa menghilangkan peningnya, yaitu healing Cuma tempatnya itu loh, wah pokoknya yang cowok banget deh, yang bisa dibilang menantang adrenalin Biasanya kan cewek sukanya shopping atau makan lah kulineran atau kemana gitu ya Nah, cuma Via Valen ini berbeda dia, dia suka yang menantang adrenalin gitu, itu gak takut apa, kak, kukunya patah atau luka gitu kakinya Waduh, canggih banget deh ya, yuk, ini dia Oh iya Femz, kamu juga suka main fusel gak? Kegiatan ini cocok banget loh dilakuin sama kamu yang super aktif Tapi ingat, wajib pemanasan dulu sebelum mulai permainannya Ayo, semangat gini bolanya ya Oh iya Femz, futsal pertama kali dipopulerkan di Uruguay tahun 1930 Istilah futsal berasal dari kata Spanyol, yang berarti futbol dan salah Kemudian, berubah menjadi futsal Dari anak kecil hingga orang dewasa memilih futsal sebagai olahraga atau mengisi waktu luang Selain sehat, kalau sering berlatih olahraga futsal kayak gini, bisa bikin kita lebih percaya diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi Femz Anyway, bola futsal ternyata sengaja didesain berbeda sama bola sepak biasa Ukurannya jauh lebih kecil dan gak boleh terlalu memantul saat mengenai permukaan lapangan Soalnya, ukuran lapangan futsal jauh lebih kecil daripada sepak bola Kalau bahan pembuatnya, udah jelas karet Femz Karet yang digunakan untuk membuat bola futsal adalah getah karet alami yang sudah melalui proses pengolahan Selanjutnya, kita ke mesin kalender Femz Mesin ini mampu membentuk karet olahan menjadi sangat tipis Oh iya, bubuk ini bukan bedak ya Melainkan kalsium karbonat Yang digunakan agar lembaran karet gak saling menempel Kita ke proses cutting atau potong lembaran karet yang udah dibentuk menyerupai buah belimbing Lanjut ke proses pengisian dakron Yang berfungsi memberikan tekanan lebih berat Jadi, daya pantul ketika dimainkan di lapangan sangat kecil Femz Di sini bola yang sudah diisi dakron akan diberikan tekanan udara Sesuai dengan ukuran yang diatur Dengan mesin bersuhu 100 derajat celcius Bola jadi bisa mengembang dengan sempurna Awas, jangan langsung dipegang ya Karena ini masih sangat panas Femz Sekarang, gulung bola dengan benang polyester Bahan polyester kuat, kokoh, dan juga lentur Femz Makanya cocok banget nih Untuk membalut bagian bola futsal agar tetap bulat sempurna Oke, bola yang sudah dibalut rapi Tinggal dicelupkan ke dalam lateks atau getah karet Femz Ini berfungsi untuk menyatukan bola dengan benang Agar makin kuat meski terguncang akibat tendangan Lanjut, kita ke proses pembuatan bola bagian luar Ini dia, kulit sintetis yang dipotong untuk membalut bola bagian dalam futsal Kulit sintetis dipilih karena lebih murah dan gak kalah kuat dengan kulit asli Saatnya kita sablon kulit bagian luar bola futsal dulu Sablon adalah teknik mencetak tinta di atas bahan dengan yang diinginkan Sablon manual atau tanpa dengan bantuan mesin Masih dipertahankan di pabrik Agar hasilnya lebih bagus dan rapi Lanjut, kita jahit bola futsalnya Femz Satukan bagian tadi sampai berbentuk bulat Saatnya menggabungkan bola bagian dalam dengan bola bagian luar Masukkan juga plastik kertas ini Femz Plastik ini ada fungsinya loh Agar kedua bagian bola tidak menempel satu sama lain Wow, udah keliatan tuh bentuk bolanya Kita ke mesin cooling dulu deh, biar makin sempurna Mesin ini adem banget Berbeda dengan mesin vulkanisir yang tadi Oh iya, dalam satu bulan pabrik ini bisa menghasilkan 5000 bola futsal Nah, sudah jadi deh bolanya Saatnya dibungkus Wits, belum selesai Femz Masih ada proses QC atau quality control Kita buktikan dulu nih Bedanya bola futsal dengan bola sepak Daya pantul bola futsal lebih sedikit dibandingkan bola sepak Kita cek daya pantul pada mesin ini yuk Kalau daya pantul sudah dilakukan berkali-kali Dan keadaan bola masih dalam sempurna Maka bola futsal lolos QC Dan siap dipasarkan Pabrik bola futsal ini sudah menjual produknya ke seluruh Indonesia Bahkan sampai luar negeri Seperti Singapura dan Malaysia Wuhuuu Indonesia Mendunia